Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah dan Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOSF kembali melepasliarkan 4 orang utan Ketama Nasional Bukit Raya Bukit Baka Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah Kepolisian turut dilibatkan sebagai wujud kepedulian terhadap pesatwa dilindungi ini Harapannya penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap orang utan dapat ditingkatkan Dari 4 orang utan yang melepasliarkan, 3 merupakan betina dan 1 jantan Mereka telah direhabilitasi selama 11 hingga 18 tahun Diperkirakan ada 79 orang utan yang hidup di Taman Nasional Bukit Baka Tim Liputan melaporkan untuk NET